nah ini yang mau saya share itu sebenarnya cara untuk ngerjain tugasnya ya saya share all desktop dulu saya share desktop pertama jadi nanti ini ada tugas ini ini individu ya, waktunya 2 minggu kenapa waktunya 2 minggu? biarin, biar kerja ini sudah di semester akhir, sudah di semester finalnya ya disinilah dimulainya tugas akhir karena percayalah teman-teman yang sekarang sedang ngambil tugas akhir aja masih bingung sama judul masih bingung topiknya apa terus sekalian ada punya judul ntar bingung tuh aktivitas penelitian yang mau dilakukan seperti apa terus karena gak punya landasan yang kuat, gak punya apa, literatur yang kuat bisa dipatahkan judulnya dengan mudah di tengah-tengah jalan dipatahkan dengan apa, banyak keadaan banyak kondisinya ya misalkan temannya bilang, eh ngapain bikin itu kok bikinnya begitu kok jadinya begini kok pakai metode ini dan segala macamnya yang mematahkan itu adalah argumen-argumen dari luar itu karena kitanya sendiri gak punya fondasi atau alasan yang kuat tuh mau ngerjain tugas akhirnya tapi gak punya tadi fondasi alasan latar belakang yang kuat tapi kalau sudah dibuatkan literatur review studi literatur seperti ini nanti banyak pegangan-pegangan atau jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ngapain penelitiannya terus untuk apa ngerjain penelitian itu dan kenapa begini-begini begitu itu penelitiannya gitu nah jadi nanti untuk tugas ini adalah untuk bekal seperti itu nah teman-teman nanti sudah mulai menentukan tema jadi kalau temanya ini skup besar penelitiannya mau di bidang apa ya gampangnya sesuai dengan bidang pemilatan yang diambil data science atau network specialist tapi lebih spesifik lagi kalau data science-nya data science juga kan ada dua ya mau kegiatan utamanya prediksi atau rekomendasi nah dari prediksi dan rekomendasi juga lebih spesifik lagi mau machine learning mau AI mau deep learning atau mau yang mana nah seperti itu terus kalau network specialist nah spesifik mau kemana apakah mau kualitas jaringan mau simulasi jaringan perancangan jaringan rekomendasi jaringan dan lain-lain ya jadi lebih dispesifikan lagi dari tema penelitian yang sesuai dengan bidang peminatan yang sudah diambil saat semester 5 dan sampai sekarang sedang dijalani nah untuk judulnya sebenarnya belakangan aja sih judul ini bisa kita dapetin setelah kita melakukan kegiatan ini nih karena judul itu nanti akan mencakup dari topik penelitian kita itu lebih spesifik tadi misalkan kayak mas Iwan tadi disampaikan apa mas Iwan tadi judulnya suruh lupa yang prediksi mental health ya ya prediksi mental health menggunakan metode FNN mesin learning dengan algoritmanya FNN nah ada spesifik algoritma yang digunakan disitu contohnya judul kayak gitu makanya nanti judul sebenarnya belakangan atau terakhir setelah melakukan studi literatur atau literatur review untuk melakukan studi literatur atau literatur review teman-teman disini diminta untuk cari minimal 15 jurnal nasional atau internasional sesuai dengan tema yang sudah ditentukan di poin nomor 1 ini nah jurnalnya itu harus memiliki identitas yang jelas dan valid minimal jadi punya ISSN atau PISSN atau ISSN gitu ya nah yang P ini versi cetak yang E ini versi elektroniknya yang pasti punya ISSN aja udah oke itu jurnalnya valid ya terus carinya gimana atau carinya kemana ya carinya di google schooler ya google schooler oke misalkan tadi contohnya mas Iwan mau analisa mental health machine learning algoritmanya FNN contoh kita punya rencana judul seperti ini walaupun judulnya belum rapih ya ya gak apa-apa diketikin aja nah tuh wah berat mas Iwan FNN FNN adanya ya ya FNN ada nih kebanyakan yang keluar RNN sentimen analisis disini ada lagi ya pokoknya nyari kayak gini lah ya nah terus nyari jurnal yang maksudnya jurnal yang valid itu gimana ya pada saat kita buka kalau ini kan udah kelihatan jelas nih ya dari jurnal irpg.or.id atau kalau misalkan yang lolakampus.ac.id atau dia kayak dari jurnal yang organisasi publisher atau editorial journal .org bisa juga kita lihat dulu aja nah ini kan tadi yang langsung halaman jurnalnya sitasi oh baru disitasi di skopus aja nah ini Sinta 4 apalagi kalau misalkan dia sudah terakreditasi Sinta ya udah pasti dia jurnalnya valid lah ini ada ISSN nya ada PISSN nya kalau kita mau cari juga nanti di bawahnya juga ada atau di halaman home atau di about jurnalnya juga biasanya dijelaskan identitas jurnalnya termasuk skup jurnalnya itu apa aja terus yang ini juga sama nah kita bisa apalagi ada doi nya nih ya ada url atau ada alamat jurnalnya atau ada identitas jurnalnya di internet terus ini jurnalnya memang kelihatannya simple banget di halaman jurnalnya kalau kita cari ini nya ya keluarnya seperti ini aja ya kita coba download aja jurnalnya mana dia pdf ini ada ISSN nya nah ini contoh jurnal-jurnal yang valid yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk membuat literatur review studi literatur ya terus nanti membuat studi literatur atau literatur review seperti apa nah disini kan nanti teman-teman diminta untuk buat studi literatur atau literatur review mereview jurnal mereview publikasi yang sudah dipublikasikan penelitian yang sudah dipublikasikan untuk jadi referensi penelitian nah kita ambil 5 jurnal yang sudah dicari dan akan dijadikan sebagai literatur utama atau referensi utama teman-teman harus nyari 15 tapi yang dijadikan referensi utama atau literatur utama itu 5 tapi 15 ini bukan berarti gak dipakai nanti dipakai bisa untuk kayak misalkan nyari konsep-konsep atau teori-teori yang bisa kita referensikan dari jurnal-jurnal tersebut gitu ya ini minimal minimal ambil 5 jurnal minimal ya kalau misalkan bisa lebih ya lebih bagus lagi jadi literatur review-nya atau studi literatur-nya lebih kaya terus dibuatkan dalam bentuk table lalu dibuatkan juga dalam bentuk narasi atau paragraf yang maksudnya dibuatkan dalam bentuk table itu seperti ini misal kita buatkan di excel aja oke misal di yang atas jurnal terus ini nanti ada jurnal 1 terus ada jurnal 2 gitu ya terus kalau misalkan punya 7 atau 8 yang dijadikan referensi utama atau literatur utama ya silahkan dimasukkan disininya terus unsuk masing-masing jurnalnya ini nanti jurnal ini maksudnya judulnya ya saya ketikin lagi lah judul jurnal oke terus tahun oke ada jurnal ada tahun misalkan 2021 2022 dan seterusnya misal kayak gini ih 2028 lagi contoh seperti itu terus boleh dituliskan penulisnya atau enggak juga tapi lebih bagus untuk menghargai tulis aja penulisnya penulis ya nanti disebutkan disini penulisnya siapa aja terus keyword nah keyword nah yang dimasukin keyword ini kata kunci ya kata kunci kata kunci dari jurnal-jurnalnya oke contoh kayak misalkan tadi disini ini ini untuk penelitian yang judulnya tadi apa ini klasifikasi teks untuk meleteksi depresi dan kecemasan pada pengguna twitter berbasis machine learning oke misalkan itu mau kita jadikan referensi kita kita lihat di keywordnya nah ini ada depression dan apius dan lain-lain kita masukkan disini terus terus eh Nah itu keyword dari jurnalan pertama Terus ada lagi keyword dari jurnalan yang kedua Kita masukin juga classification Classification belum ada Udah ada berarti gak kita masukin Terus ada machine learning Disini gak ada kita masukin juga machine learningnya Terus mental health Gak ada Terus random forest Mental health sama depresi itu sama gak Mas Iwan? Mental health sama depresi beda Pak Beda ya Nah kalau beda berarti kita harus masukin teknologi industri Nah contoh seperti ini nih Ini baru dua jurnal nih Misalkan dari jurnal yang Apa keyword-keyword ini Dari jurnal yang satu ada nih semua nih Contoh tadi kan ada ya Ini juga ada Terus jurnal yang kedua ini Terus jurnal yang ketiga ternyata Ini Terus klasifikasi Nah contoh seperti itu Itu kita Masukkan Terus ada lagi Nanti disini Dibuat ada Masalah Metode Metode ini Metodologi ya Masuknya ya Jadi nanti disini kita tuliskan Di metodologi itu adalah Metode Algoritma Dan lain-lain Yang berhubungan dengan Teknik atau langkah penelitian yang dipakai Terus Hasil Udah gitu aja Jadi gak terlalu banyak ya Nah ini nanti tinggal dirapikan aja Formatnya seperti ini aja Misalkan masalah dari jurnal yang pertama Dijabarkan aja Jurnal yang pertama itu dia punya masalah apa Contoh disini nih Jurnal yang pertama Masalahnya seperti ini Ini gak saya Bukan ngajarin kopas ya Teman-teman harus baca Jurnalnya Oke Contoh sampai situ Atau copy Eh salah copy Panjang banget dong pak Iya emang panjang Nanti formatnya disesuaikan aja lah Membentuknya seperti apa Gitu ya Kalau misalkan ini saya Word text Panjang word ke bawah Tinggal disesuaikan aja lah Biar gak terlalu panjang gitu ya Makanya lebih bagus sebenarnya Dibaca dulu jurnalnya Biar masalahnya teman-teman disini Yang diketikan adalah Yang diketikan adalah hasil review-nya Bukan hasil kopas dari generate otomatis Tools AI untuk mereview jurnal Boleh aja pakai tools itu Gak masalah Itu kan mempermudah kerja kita Tapi ya lebih bagus dibaca juga Jangan sampai enggak Terus disini Ini algoritma yang dipakai Nah ini nih Langsung ada ya Kebetulan langsung ada Terus hasilnya Nah kayak gini Oke Jadi teman-teman buat seperti ini Ini dibuatkan dalam bentuk table Tapi nanti juga dijelaskan ke dalam bentuk Narasi atau paragraf Terus dalam bentuk narasi atau paragraf itu Gimana Pak? Nah ini kita lihat ada salah satu Ada contoh-contoh yang sudah dikerjakan oleh Teman-teman kita di sebelumnya ya Yang bagus Nah coba kita punya Mbak Juan Nah bentuk narasinya atau paragrafnya seperti ini Jadi di apa Ada tema Judul penelitiannya apa Terus referensi jurnalnya di listing disini Menggunakan mendeley ini contohnya Atau formatnya IAAA Nah ini Studi literatur dari bentuk tablenya seperti ini aja nih Ini kurang Masalah Gak ada masalahnya Tiba-tiba langsung metode dan hasil penelitian Jangan ya Nah terus Untuk narasi paragrafnya Nah ini dia Jadi disingkat aja Langsung ke masalah Metode untuk menyelesaikan masalah Sama hasil Terjawaban dari masalah itu seperti apa Dari masing-masing jurnal atau publikasi penelitian yang sudah dilakukan Dan di nextnya Kalau sudah melakukan studi literatur atau literatur review sudah dibuat Kita buat Keterbaruan kita itu apa Nilai inovasi Atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan literatur review sudah dibuat Karena itu tugasnya teman-teman Nah kalau teman-teman baca di modul 3 Di modul 3 itu kan memang Disini ngebahas tentang Gimana cara buat literatur review Atau studi literatur Dan studi literatur itu Kita tuh ngapain sih disitu Ya ada jenis-jenis ya Nah ini Mencari kesamaan Komparasi Ketidaksamaan Kontras Ini yang teman-teman nanti akan lakukan Ya Kontras sama membandingkan sebenarnya Sintesis dan kontras Memberikan pandangan atau meringkas semeris Nah teman-teman yang dilakukan itu cuma dua Mencari ketidaksamaan Sama membandingkan Untuk apa Untuk bisa mencari Nilai inovasi Atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan Kenapa Buat nanti ada pegangan Atau Landasan teman-teman Saat ada pertanyaan Bedanya penelitian yang dilakukan Sama penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Dengan judul yang hampir sama Atau topik penelitian yang sama Itu apa bedanya Nah karena sudah dilakukan literatur review Atau membuat studi literatur Bisa menjawab pertanyaan itu Gitu ya Kalau misalkan kita Nggak pernah membuat studi literatur Atau literatur review Otomatis kan kita belum pernah baca Atau mereview Penelitian-penelitian sebelumnya Yang sudah dipublikasikan Ada pertanyaan itu Kita jawabnya gimana Orang kita aja belum pernah baca Nggak tahu perbedaan apa Kita bilang Oh bedanya A Ternyata di penelitian yang sebelumnya A juga ada Udah pernah dikerjakan Terus landasan atau alasan kita ngomong A itu Apa gitu Nggak bisa dibuktikan Dan bukan jawaban yang bisa Diterima oleh orang banyak Atau reviewer Atau penguji nanti Tapi kalau kita sudah buatkan studi literatur Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu Yang sudah dipublikasikan Yang sudah kita review Aduh tinggal 10 menit ya Sorry Di penelitian-penelitian yang lainnya Itu nggak ada yang Yang A ini ini inovasi kita Yang kita anggap perbedaan Atau keterbaruan kita Kalau misalkan ada Oh di jurnal yang lainnya Ada tuh Ya mungkin kelewat sama kita Ya itu di luar kuasa kita Karena kan Kalau misalkan kita Searching di internet aja Dengan tema yang tadi Contoh Mas Iwan sebutkan Hasilnya aja Sekitar 330 Untuk yang ini nih Yang FNN-nya Keyword ini nggak kedetek Tapi kalau yang pakai CNN 509 Terus kalau misalkan kita Analisa mental health Dengan machine learning Nggak nyebutin algoritma Lebih banyak lagi hasilnya 18.300 Nggak mungkin kan kita Nge-review semuanya Nah makanya di beberapa Publikasi jurnal Atau pada saat orang Mau mempublikasikan hasil penelitian Dalam bentuk jurnal Itu biasanya ada batasan Referensi atau literaturifery Review yang sudah dilakukan Contoh misalkan Minimal 15 referensi Yang dimasukkan Kedalam data pustaka Atau mensitasi sebanyak Sekian-sekian jurnal Tujuannya apa? Biar penelitiannya itu Dilakukan Karena memang Layak untuk dilakukan Bukan penelitian yang Dianggap layak dilakukan Hanya oleh peneliti Yang melakukan penelitian itu Dengan Tanpa melakukan Studi literatur Atau literatur review Sebelumnya Terhadap Topik penelitian dia Judul penelitian dia Yang dia kerjakan Penelitian yang dijalankan Nah Kalau nggak Ngelewatin itu kan Istilahnya apa ya? Kalaupun nanti Penelitiannya Iya selesai Dijalankan Tapi ternyata Ada penelitian lain Yang sama Sejenis Sama persis Semuanya Dari datanya Dari metodenya Sampai dengan hasilnya Nanti kan banyak Anggapan Ya ngapain Melakuin penelitian itu Kan udah pernah dilakukan Toh Hasilnya juga sama Kayak gitu Oke ada yang mau tanyakan? Ini Mas Arifin Sudah resen silahkan Halo Pak Rian Oh ya Oleh yang lain Dengan Rusto ini Pak Rian Iya Mau tanya Kalau untuk Membuat apa Penelitian tentang Masalah pendidikan Bisa nggak Pak Rian? Masalah pendidikan Mau gimana? Misalnya temanya Manajemen sekolah gitu Terus dengan judul PKG gitu Penilaian kinerja guru gitu Bisa Bisa Contohnya Pakai ekspert sistem Buat ngebantu Menjalankan penilaian kinerjanya Sekaligus ada prediksi Dan rekomendasi Untuk siapa guru Dengan kinerja terbaik Contohnya seperti itu bisa Kalau cuma misalkan Kita merancang Sistem manajemen pendidikan Namanya sistem ya Sistem itu kan Segala sesuatu yang Punya proses bisnis Alur sistematis Tanpa Dibuatkan aplikasi Juga namanya sistem Kita cuma ngerancang Konsepnya doang Tapi nggak ada kaitannya Dengan teknologi informasi Atau TIKA Ya nggak boleh Kalau diinformatika unsianya Begitu Atau misalkan Kalau ekspert sistem sih Emang agak sedikit ekspert Di bawahnya nih Turun satu level DSS Atau SPK Sistem pendukung keputusan Atau sistem Pembantu pengambilan keputusan Boleh Metodenya banyak Ada AHP Ada SAW Dan lain-lain Seperti itu Jadi Ini Pak Rusto Konversi ya Sorry Iya Pak yang Dari JT2 Pak Waktu itu KKI Oke Di unsia Sudah ngambil Peminatan bidang apa Hasil konversinya Juga ditentukan Peminatannya akhirnya apa Data science Belum menentukan sih Pak Belum menentukan Itunya sih Kemarin Iya Saya belum menentukan Ya intinya yang Nanti Di akhir gelar S.K.O.M. gitu Pak Di akhir gelar S.K.O.M. Sebentar Kalau saya Lihat Dari Transkipnya Ini Pak Rusto Sorry Masih S.K.O.M. 3 Iya Masih S.K.O.M. 3 Wah Ngambil MPTI-nya Masih jauh Banget Ini Kemarin Kan saya Ini Pak Apa namanya Kemarin RKS kan saya KRS Pengisian gitu Ya Disarankan Karena kemarin Di pelajaran Semester 4 itu Sudah penuh Kelasnya Pak Jadi disarankan Sama Pak Ampros itu Ambil semester 6 7 8 Yang kosong Yang masih ada Kelasnya kosong Wah Kalau MPTI Agak berat Iya Pak Saya kira Konversi Artinya Sudah 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 semester lanjut Sudah punya Pegangan Baris semester 3 Pak Gimana Pak Bentar Saya CKRS Ada RPL Ambil RPL dulu Aja ya RKS Perangkat Lunak Aja MPTI-nya Nanti lagi Oh enggak Saya yang Rubahin Itu di kelas berapa Masih ada yang kosong Masih Dan kebetulan Saya ngulang lagi Bisa Pak Nanti bilang aja ke dosennya Saya baru Ada perubahan KRS Jadi saya Boleh Diizinkan Minta izin Untuk nyusul materi-materi sebelumnya Biar bisa dipresensikan Soalnya kalau ke MPTI Jauh banget ini Iya Pak Siap Siapa Siapa Terima kasih Pak Atas arahannya Pak Ini MPTI-nya Saya dilet Saya gantiin sama Iya Pak RPL aja ya Siap Siapa Dah Beres Oke Oke Terima kasih banyak Pak Atas bantuannya Oke Nanti tinggal masuk kelas RPL ya Hubungi aja RPL-nya Kelas Siapa 603 Nanti minta info aja Ke teman-teman ya Di RPL 603 Ada siapa aja Siap-siap Pak Oke oke Nanti hubungi dosennya Minta Pak Ijin sinkron ulang Agar Nama saya bisa masuk Di kelas RPL Oke ya Siap-siap Pak Ya baik Pak Terima kasih Pak Yang lain aman ya Nanti Saya akan share Ini juga sih Hasil recording ini Plus hasil recording dari Semester Sebelumnya Untuk Apa Penjelasan mengenai Literatur Review Nah ini ada nih Nanti akan saya share Beberapa hasil recording Biar teman-teman Makin kayak Hasil recordingnya Terus dari Source Youtube Yang saya cari Juga ada tuh Video pembelajaran Tentang Literatur Review Tinjauan Literatur Yang teman-teman Nanti bisa akses ya Nah ini Karena keterbatasan Waktu Zoom-nya tinggal Satu menit lagi Nanti satu menit Dia auto Off ya Jadi kita akhirnya Sampai disini Mohon maaf ya Nanti Ini ada kendala teknis Jadi kita bisa Lanjut lagi Via diskusi Whatsapp Atau nanti Kalau memang dibutuhkan Saya akan adakan lagi Sinkron lagi ya Oke sekian Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb